Terima kasih bersama kami di Buletin I News Siang. Di Jakarta Pusat ada kedai makan di mana pengunjung bisa menikmati kuliner kombinasi ragam olahan. Mulai dari kue tiaw, bihun dan nasi dicampur dengan daging sapi serta ayam lalu dimasak dengan bumbu rempah yang khas. Seperti apa radaan bentuknya berikut liputan Rekan Ayu Pratiwi. Hai Mamirsa, gimana jadinya jika kuliner khas Bandung, Tionghoa dan juga khas Medan dipadukan menjadi satu kuliner dalam satu panci? Pasti penasaran kan? Sama sih, saya juga jadi kita langsung ke sana untuk cari tahu yuk. Nah, dengar-dengar katanya disini ada makanan khas Bandung, khas Medan, Mationghoa dipadukan, dan kan jadi satu makannya dipatas panci. Aku mau yang itu, aku mau pesen itu. Ya udah, aku tunggu disini aja ya mas ya. Oke. Makasih. Nah, Mamirsa, sudah ada dua jenis makanan di meja saya. Yang pertama, ada kue tiaw spesial yang disajikan di atas panci. Wah, unik banget ya. Dan yang satunya, ada nasi garlik sapi Vietnam. Wih, jadi kita langsung cobain yuk. Rasa kue tiaw-nya beda banget kalau dibandingkan di tempat lain, bener-bener beda. Saya sangat merasakan garlik apapun bawang putih yang sangat kuat disini. Ditambah mie kue tiaw-nya ini kenyalnya pas banget pemirsa. Udah harum, gurih, kenyal, buh. Nampol abis. Mantap. Sapinya, menggoda iman sekali pemirsa nih. Kebetulan saya kan penyuka, sapian ya. Dan, aduh, seudah gak sabar. Kita coba air, yuk. Keduanya enak. Terutama si kue tiaw-nya. Saya sangat suka sekali dengan kue tiaw-nya. Karena rasanya beda dari yang lain. Anda bisa langsung datang ke sini. Ini ada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Dan di Jakarta, saya berhati-hati dengan juru kamera. Aulia Syah, Ramadan, Korgan. Dadah.